Intro Tandar kali ini berbahaya pemirsa Ada Freshman Tuan Kemenangan Persib atas Persis Solo tidak lepas dari kreasi Freshman Tuan di babak kedua. Golnya yang lahir melalui tendangan keras di depan kotak penalti mengunci raihan 3 poin. Kontribusi ini seolah membayar blunder sang pemain yang mengakibatkan Persib kalah dari Persija. Sebelumnya Freds melakukan kesalahan passing yang mampu dimanfaatkan Rico Simanjuntak. Insiden itu tentu cukup membuat sang pemain terpukul karena sorotan dialamatkan padanya. Namun Luis Mia berusaha untuk membangun lagi motivasi bermain bagi Freds dan menyebut bahwa kesalahan bisa saja dilakukan oleh setiap pesepak bola. Dorongan terus diberikan kepada anak asuhnya agar rasa kepercayaan dirinya bangkit lagi. Kesempatan untuk main pun kembali diberikan meski baru datang di babak kedua. Mia juga memuji sikap Freds yang selalu total ketika berlatih untuk terus menjadi pilihan utama. Baginya ketika ada pemain yang melakukan kesalahan saat bertanding itu bisa dimaklumi. Baginya yang terpenting adalah karakter dimiliki oleh pemain tersebut agar bisa cepat bangkit serta tidak terus larut dalam kekecewaan. Seperti Freds yang sebelumnya melakukan blunder dan di laga berikutnya mencetak gol kemenangan. Bagaimana menurut kalian dengan penampilan Freds butuhan di dua laga terakhir bersama Persib? Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!